Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Selamat pagi semuanya Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 37 Jakarta Ibu Wahyu Murni Ninsi Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Kurikulum Dan Sarana Prasarana Yang terhormat Staff Kesiswaan Yang terhormat Pembina OSIS Dan yang terhormat Guru-guru Serta para karyawan Dan juga teman-teman yang saya banggakan Bismillahirrahmanirrahim Suara saya terdengar? Terdengar Pak Terdengar Pak Terdengar Pak Yang terhormat Kepala SMA Negeri 37 Jakarta Ibu Dokteranda Wahyu Murni Ninsi MPD Yang kami hormati Bapak Ibu para wakil Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 37 Jakarta Anak-anakku yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji Syukur Marilah selalu kita limpahkan kepada Allah SWT Tuhan yang mahasiswa Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Serah terima jabatan dari pengurus OSIS yang lama kepada pengurus OSIS yang baru Semoga acara kita selalu dinaungi keberkahan oleh Tuhan yang maasah Bapak Ibu yang kami hormati Sebagai laporan bahwasannya sebelum kegiatan pemilihan OSIS Dilaksanakan pengurus OSIS yang lama melaksanakan kegiatan LDKO Pelatihan Dasar Kepemimpinan Itu sudah terjadi dengan beberapa narasumber yang kompeten Kemudian anak-anak sudah dibimbing sedemikian rupa Sehingga nanti pengurus OSIS yang baru Benar-benar memberikan Mendapatkan bekal Untuk mengarungi Organisasi OSIS Kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS Di periode tahun 2020 dan 2021 Berikutnya Semalam Pengurus OSIS yang lama telah bekerja keras Sedemikian rupa hingga tengah malam Untuk melaksanakan kegiatan pemilihan secara daring Jadi semuanya dilaksanakan secara daring Karena memang momentumnya Masih dalam pandemi Sebagai bentuk Pelaksanaan dari instruksi pemerintah Bahwasannya kita harus menjaga jarak Oleh karena itu Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pemilihan OSIS dan MPK Dilaksanakan secara daring Sampai tadi malam Sehingga hari ini kita Nanti akan Dih Gelar ya Diberikan pengetahuan tentang Susunan pengurus OSIS yang baru Periode tahun 2020 dan 2021 Selanjutnya Ucapan terima kasih yang tidak Terhingga Kami sampaikan Ya mewakili pembina OSIS Kepada Pihak sekolah Yang selama ini telah banyak membantu Support Baik itu secara Moril maupun material Kegiatan OSIS periode 2019-2020 Alhamdulillah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan Walaupun di beberapa bagian masih butuh Perbaikan dan ini menjadi tantangan Ya menjadi tantangan bagi pengurus OSIS yang baru Selanjutnya kami juga mewakili pembina OSIS Juga memohon maaf Ya memohon maaf apabila selama kepengurusan sebelumnya Itu ada hal-hal yang kurang berkenan Baik itu Kepada pihak sekolah Maupun dari Bapak Ibu Guru Mungkin beberapa kali ya Ada kegiatan yang Miss Kemudian beberapa kali ada dispensasi yang terlambat Itu akan diperbaiki di Kepengurusan Yang baru Sekali lagi anak-anakku Yang Pak Aswani banggakan Terima kasih Untuk kepengurusan OSIS yang lama Kalian luar biasa Semoga itu menjadi bekal yang cukup Dan bekal yang baik Untuk kalian berkiprah Lebih dalam nanti ketika Setelah menjadi Alumnus SMA Negeri 37 Jakarta Bagi pengurus OSIS yang baru Ingat banyak tantangan Jangan sampai terlena Kalian harus mampu menyeimbangkan Antara berorganisasi dengan Akademik Sehingga Kalian benar-benar Menjadi Orang-orang yang Yang terpilih Yang bisa membawa Nama baik sekolah Di kancah Nasional Maupun Internasional Ingat Mengutip Pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan Siapapun kita Dididik seperti apa Akan menentukan Kita nanti duduk di mana Oleh karena itu Silakan proses ini Kalian lakukan secara baik Prosesnya harus dilakukan secara baik Jadi semuanya harus dilakukan secara baik Selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah Sehingga hal-hal Yang nanti diprogramkan Bisa dijalankan secara baik Itu dari Saya mewakili pembina OSIS Karena masih berada di perjalanan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga sukses Dan lancar kegiatannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kepada Pak Svani Atas sambutannya Selanjutnya Kita akan memasuki Ke inti acara kita Yaitu Pelepasan Jabatan OSIS MPK SMA Negeri 37 Jakarta Tahun periode 2019-2020 Selanjutnya Akan ada Pelepasan Almameter OSIS MPK Tahun periode 2019-2020 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Penuh akan karuniamu Tanah air pusaka Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan Terima kasih Baik kita lanjutkan ke acara yang berikutnya yaitu pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Pak Muhammad Asmani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini amanah saya yang kedua untuk membacakan surat keputusan Surat keputusan Kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2020-2021 Surat keputusan nomor 092 garis miring SMA Negeri 37 garis miring 11 garis miring 2020 Tentang susunan pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2020-2021 Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan Memperhatikan Hasil seleksi calon pengurus OSIS dan MPK pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Memutuskan Menetapkan Pertama Pembentukan pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2020-2021 Kedua Menugaskan siswa melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS dan MPK seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini Ketiga Pengurus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Keempat Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai Kelima Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan Kenam Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya keputusan ini Ditetapkan di SMA Negeri 37 Jakarta pada tanggal 27 November 2020 Kepala SMA Negeri 37 Jakarta Dr. Randa Wahyu Murni Ningsi MPD Lampiran SK nomor 092 garis miring SMA Negeri 37 garis miring 11 garis miring 2020 Tentang pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2020-2021 Susunan pengurus OSIS Periode 2020-2021 Ketua Mohd Gilang Firman Shah Wakil Ketua Nathaniela Oktavia Arsi Laluan Sekretaris 1 Fira Fitriani Sekretaris 2 Mohd Reza Firdaus Bendahara 1 Aura Senja Ziva Prayulis Bendahara 2 Alivia Zahrani Rani. Ketua Sekbit Ketuanan, Bayu Rizki Setiawan. Ketua Sekbit Bela Negara, Rifah Maisakori. Ketua Sekbit Penelitian dan Pengembangan, Muhammad Fadil Irfan. Ketua Sekbit Kesenian, Najwa Naila Fawadz. Ketua Sekbit Olahraga, Kenan Nugroho. Ketua Sekbit Humas, Gina Anafes Aditya. Ketua Sekbit Lingkungan Hidup, Saha Maharani Ataya. Susunan Pengurus MPK, Periode 2020-2021. Ketua Barawahyu Kristian Riwukaho. Wakil Ketua Asma Sahida Wigati. Sekretaris Satu Ref Vino Hafid Fabian. Sekretaris Dua Raisa Nur Afifa Suhedi. Bendahara Satu, Rosita. Bendahara Dua, Kaila Savana Diandra. Ditetapkan di SMA Negeri 37 Jakarta pada tanggal 27 November 2020. Kepala SMA Negeri 37 Jakarta, Dr. Randa Wahyu Murniningsi MPD. Demikian pembacaan SK, Pengurus OSIS dan NPK Tahun Pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sfani. Selanjutnya ada pemakaian almameter Ketua OSIS dan NPK Tahun Pelajaran 2020-2021. Terima kasih Pak Sfani. 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 Terima kasih Pak Sfani.